Ya pemirsa, tamu saya kali ini adalah seorang produser film. Dia kecantol dunia sinema karena adiknya yang seorang aktris. Nah bersama sang adik dia menjadi dua timothy yang ikut menghidupkan film nasional. Petualangannya dalam bisnis film dimulai dari film Pintu Terlarang yang rilis 11 tahun silam. Dan sejak itu dia sering kerja bareng dengan sutradara kondang Joko Anwar dan juga sutradara terkenal lainnya. Nah mengapa narasumber saya ini jatuh cinta pada dunia film? Inilah Female Zone. Ya bersama saya sudah ada Mbak Sela Timoti, ini panggilannya Mbak Lala. Lala. Mbak ini kalau tadi itu kan saya bilang di awal kalau misalnya jatuh cinta itu juga karena pengaruh dari adik juga yang mau jadi aktris. Tetapi kenapa akhirnya memilih untuk tidak jadi aktris tapi ini malah jadi produser seperti itu? Iya jadi saya memang dari dulu sejak kerja, jaman kerja dulu kita kerja di agensi dulu kemudian di belakang layar dan ayah saya juga produser musik tahun 60-an 70-an. Jadi saya memang jatuh cinta sama segala sesuatu yang di belakang layar, behind the scene gitu. Menurut saya proses dalam menghasilkan suatu karya film itu justru satu proses yang saya akan mengasihkan dan jadinya kecantol terus ya sampai sekarang. Nah tidak pernahkah ada keinginan untuk, biasanya kan banyak nih orang-orang di belakang layar terus kemudian ada sekali waktu mereka kemudian memutuskan untuk di depan layar. Nah kalau Mbak Lala? Enggak sih, enggak pernah kepikiran, saya enggak pernah, enggak terlalu nyaman di depan kamera gitu terus udah gitu juga jadi seorang aktris itu kan butuh talenta sendiri ya, perlu star quality dan lain sebagainya gitu. Rasanya saya enggak punya talent ke sana gitu dan rasanya saya lebih punya talent di belakang layar jadi produser dan memanage semuanya. Ya menurut saya justru lebih challenging. Lebih challenging dan biasanya kesuksesan film itu juga selain karena aktrisnya tetapi juga bagaimana tangan dingin di belakangnya kan? Iya, film kan teamwork ya, jadi enggak juga melulu karena si sutradara atau si produser atau si pemain, tapi keseluruhan semua orang yang terlibat di dalam produksi tersebut. Kalau kita bicara industri profilman di Indonesia kan juga ada naik turunnya bisa dikatakan seperti itu? Banyak sekali sih sebenarnya challenge di industri film Indonesia gitu, tapi untuk produksi film terutama mungkin lebih ke investasi filmnya. Bagaimana kita mendapatkan investasi dari satu film, mendanai film tersebut, terutama film-film yang membutuhkan budget besar atau high risk gitu. Dan selebihnya challenge lain adalah ya talent-talent dalam industri film itu sendiri gitu. Kita butuh sekali lebih banyak lagi pekerja-pekerja profesional film seperti penulis skenario, kemudian sutradara, dan lain sebagainya. Itu salah satu challenge yang kita terus perjuangkan bersama teman-teman di industri film. Oke Mbak Lala, kalau kita flashback sedikit ke belakang, awal film itu 11 tahun yang lalu adalah Pintu Terlarang. Mungkin kalau misalnya dilihat, ini bukan genre film yang populer seperti itu. Ini kan ya biasanya kan pasti kalau pengalaman pertama jadi produser, pasti maunya milih yang gampang-gampang dulu lah, yang kira-kira gampang untuk dijual mungkin seperti itu. Iya, jadi waktu saya memutuskan untuk masuk ke film, itu kalau saya bilang saya lumayan cukup udah telat gitu. Karena saya 10 tahun dulu memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, settle down semuanya, baru kemudian kembali kerja. Dan ketika memutuskan untuk masuk ke dunia film, saya butuh satu film yang punya gebrakan istilahnya gitu. Jadi something yang langsung put us in the map di industri film tersebut. Dan saya pengen film yang nggak biasa, yang unik, dan waktu itu Pintu Terlarang dengan jenrenya yang psychological thriller, punya seluruh kebutuhan yang saya cari. Dan ketika baca skripnya, saya jatuh cinta sih sama skripnya. Dan akhirnya ya kita putuskan untuk mulai masuk ke industri film dengan si Pintu Terlarang. Dan hasilnya luar biasa. Itu film yang apa ya, yang menjadi gebrakan, kemudian juga diputar juga di berbagai festival, dan dapat apresiasi juga. Dan kemudian itu juga berlanjut di film berikutnya, yaitu Modus Anomali. Iya, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum ini adalah saya sendiriannya nggak bisa lupa sampai sekarang film Modus Anomali itu. Tapi kan itu lagi-lagi bukan film genre populer. Bukan genre populer itu juga subjektif sih. Karena psychological thriller itu sebenarnya punya kemampuan untuk travel ke negara manapun. Jadi ada beberapa genre-genre. Jadi bukan di Indonesia tetapi bisa kemana-mana. Iya, ada beberapa genre-genre dalam film yang bisa travel across the world tanpa ada keterbatasan budaya dan lain sebagainya, bahasa dan lain sebagainya. Salah satunya thriller, action, horror dan lain sebagainya. Nah Modus Anomali itu merupakan film yang sangat sukses secara komersil. Karena dipick up di banyak negara dan kita walaupun juga sukses secara aklamasi dari kritik dan lain sebagainya, tapi kita dipick up banyak sekali oleh negara-negara di luar. Sehingga akhirnya film ini menjadi film yang sukses secara komersil buat kami juga. Nah tapi apakah ini juga menjadi indikasi kalau Mbak Lala juga melihat dunia film Indonesia saat ini cukup bisa bersaing? Tahun terakhir ini, sejak 2016 kita kan sudah membuka data negatif investasi sehingga investasi asing bisa masuk ke Indonesia. Dan sejak 2016 ke 2018 market share film Indonesia itu naik sekitar 30%. Desember tahun lalu saya diundang ke Hong Kong untuk bicara di cinema Asia, dimasuk studio Hollywood, MPA dan lain sebagainya. Dan fokus mereka, fokus luar sekarang itu justru ke Indonesia. Sudah bergeser dari China, market China yang sebentar lagi akan stagnan gitu. Karena Indonesia punya peningkatan market share yang luar biasa di 2018. Dan banyak sekali film Indonesia yang tidak cuma sukses di festival-festival seperti film-film Skala Niskala, Marlina, Art Movies. Tapi juga film-film yang punya nilai komersil seperti Wiro Sableng yang akhirnya kita dapat co-production dengan 20th Century Fox. Kita nanti akan ngobrol, tapi kita harus jeda dulu Mbak Lala. Pemirsa setelah jeda berikut, Female Zone akan kembali. Ya Mbak Mirsa ada kembali di Female Zone dan saya masih bersama dengan Sheila Limoti di sini. Mbak Lala tadi kita sempat menyinggung sedikit soal Wiro Sableng. Bagaimana apa ya, bagaimana puasnya Mbak Lala terhadap pencapaian dari Wiro Sableng ini? Di tiap film sih pasti kita nggak boleh puas gitu. Karena kalau kita udah puas artinya kita udah selesai. Tapi Wiro Sableng adalah satu karya yang cukup membanggakan buat saya. Karena di Wiro Sableng itu kita teamworknya sangat-sangat kompak sekali gitu. Itu di situ kayak keluarga ya, mungkin keluarga itu kayak gitu. Tapi ada seribu film kru, pemain dan cast dan kru yang terlibat di dalamnya. Dan semuanya kerja keras dan memberikan yang terbaik dari mereka gitu. Dan Wiro Sableng jadi satu film kebanggaan sih buat kita semua gitu. Nah, kalau saya sih kebanyakan gini Mbak, pasti bebannya itu juga lebih besar ketika Wiro Sableng. Misalnya kalau misalnya dibandingkan Tarolah Pemodus Anomali, ini kan film baru yang kemudian dari cerita ditulis dan lain-lain. Tapi kalau Wiro Sableng ini kan sudah menjadi legenda dan berusaha untuk dihidupkan di layar bioskop. Ekspektasi orang kan tuh kan juga biasanya jauh lebih tinggi. Iya. Jadi Wiro karena based on novel dan dia punya tiga pangsa segmen yang beda-beda. Yang pembaca novelnya, kemudian yang nonton sinetronnya, dan juga anak-anak sekarang yang udah terbiasa sama film-film superhero luar gitu. Challenge-nya luar biasa. Jadi, tapi kita dengan tim marketing kita di Live Live Pictures, kita benar-benar mencoba untuk mengkomunikasikan Wiro Sableng sebagai IP yang baru atau intellectual property yang baru gitu. Jadi kita mengedukasi kembali lagi semuanya dari seluruh karakter, kemudian apa sih tone and manner dari si Wiro Sableng itu. Kita sampai hampir satu tahun melakukan, apa, menyebarkan komunikasi, strategi komunikasi untuk Wiro ini gitu. Dan dulu Wiro ini kan juga punya apa ya, punya serial kan, di salah satu televisi yang orang tuh juga yang inget terus gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kita berusaha memasukkan itu juga sih. Jadi walaupun basis kita semua dari novel, cerita dan lain-lainnya, tapi kita juga memasukkan beberapa romantisme dari si sinetron itu ke dalam film yang kemarin 2018 tayang itu. Jadi ada sedikit lagu theme song-nya, kemudian juga ada pemain lamanya juga jadi cameo di situ di film kita gitu. Jadi itu semua sih gabungan dari macam-macam itu. Jadi kita berusaha memuaskan banyak pihak, termasuk juga memberikan kebaruan untuk anak-anak milenial sekarang gitu. Oke, nah kemudian di tahun ini, apakah tahun ini atau tahun depan yang akan membuat sequel-nya? Tahun depan kita akan mulai, sekarang lagi mulai penulisan cerita, membangun universe dan lain sebagainya. Oke, terus kalau misalnya kita kaitkan bahwa sekarang itu kan soal superhero lokal, ini kan juga sebenarnya kita punya banyak, tapi orang ingat, oke, tahunya ya di novel ataupun juga dari cerita-cerita misalnya ada Wira Sableng, kemudian juga kalau nggak salah ada si Buta dari Goa Hantu, kemudian ada Gundala juga yang baru keluar. Tapi kalau misalnya kayak lama-lama itu kan legendnya juga ada gatut kaca dan lain-lain lah. Tapi kayaknya superhero lokal kita itu, Mbak Lala setuju nggak kalau dibilang masih agak kurang bersaing gitu loh dengan superhero import? Nggak juga sih, kalau kalah bersaing sih tidak, nggak setuju sih. Tapi bahwa kurang di-expose atau bagaimana? Iya, karena bikin film-film fantasy action itu budgetnya luar biasa besar. Dan kemudian juga dengan adanya fantasy dan lain sebagainya, kita membutuhkan teknik visual effect yang lumayan banyak di film tersebut. Dan terus terang memang industri film Indonesia masih punya challenge besar untuk bisa menghasilkan visual effect yang setara dengan film-film Hollywood gitu. Karena ya itu, keterbatasan biaya sekali lagi, keterbatasan waktu, kemudian juga alat teknologi dan lain sebagainya. Tapi kita kesana sih. Kesana, tapi di satu sisi juga tidak bisa juga disalahkan ketika misalnya penonton yang semelama ini mungkin lebih terekspos dengan superhero-superhero dari luar. Seperti itu mereka jadi kayak, walaupun nggak apple-to-apple sih kalau bandingin ya kan, antara lokal dan luar. Tapi kayak ekspektasinya terlalu tinggi seperti itu. Tapi lucu sih, waktu kemarin kita, 2018 kemarin kita rilis Wiro Sableng gitu, banyak sekali kan kita roadshow ke seluruh Indonesia gitu. Banyak sekali ada anak-anak kecil yang datang terus tiba-tiba pakai baju Wiro atau ada yang ngefans banget sama Sherina. Jadi pakai baju ungu, rambutnya dikepang-kepang, terus dia bilang gitu, sekarang kita punya superhero sendiri gitu, superhero Indonesia. Saya sekarang ngefans sama Wiro Sableng, tadinya saya cuma Iron Man, dia bilang gitu. Jadi maksudnya hal-hal kayak gitu tuh kekuatan dari film, soft power-nya dari film gitu. Memberikan rasa nasionalisme kepada anak-anak lewat fantasi dan lewat cerita. Ngelihat dari situ, apakah kemudian Mbak Lala jadi berpikir bahwa, oh oke mulai saat ini mungkin saya bisa memasukkan pesan-pesan itu nih. Selalu sih saya selalu memasukkan pesan-pesan itu, bahkan di film pertama pun Pintu Terlarang, walaupun dia psychological thriller, tapi kita punya pesan di situ. Itu tentang child abuse gitu. Jadi kita selalu memberikan pesan-pesan di tiap film kita, tapi tentunya dengan secara subtle dan tanpa jadi boring dan tidak entertaining gitu. Nah, ada nggak sih rencana ke depan lagi misalnya, oke setelah Wiro Sableng mungkin melihat ada tokoh superhero lain lagi yang kira-kira ini menarik untuk di... Ada, tapi Wiro Sableng itu ditulis oleh Bastian Tito selama 39 tahun, ada 185 buku dan kita punya 300 karakter di dalam dunia Wiro Sableng sendiri. Ini jadi bisa kayak apa ya, kalau di luar punya MCU, terus kemudian punya DC, nah ini kita juga bisa pun. Iya ya, dunianya Wiro Sableng itu karakter banyak sekali dan karena sangat-sangat orisinal. Jadi ada beberapa karakter superhero yang memang teradaptasi dengan superhero luar gitu ya, tapi untuk Wiro Sableng benar-benar asli dari Indonesia dengan budayanya sendiri gitu. Dan kita di kantor, kita bikin logbook dan lain sebagainya, kita mendata waktu sebelum membuat film Wiro dan ada sekitarnya itu yang tadi saya sebutkan, 200 karakter dengan 200 dan dengan macam-macam jurusnya, pukulannya, senjatanya, dan lain sebagainya. Wah, ini saya kebanyakan bahwa bisa jadi berseri gitu. Banget, banget, banget. Dan apa ya, mungkin bisa jadi serinya lebih panjang dari Avengers. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Bisa jadi, bisa jadi twist-twist. Bisa jadi twist-twist, macam-macam. Bisa jadi spin-off dan lain sebagainya. Nah, ini kan nggak banyak yang mungkin, kalau bukan apa ya, kalau mungkin orang yang tidak baca Wiro Sableng dari awal buku pertama sampai dengan buku terakhir itu kan nggak, mereka bisa jadi tidak tahu ini kan. Bahwa ternyata banyak sekali ingatnya, oh ya Wiro Sableng aja ternyata masih banyak banget yang bisa di-develop, bisa digali lagi. Iya, itu jadi kekayaan kita gitu. Tapi penonton filmnya, makanya film pertama yang kemarin keluar, itu memberikan, membuka pintu untuk si penggemar-penggemar barunya. Jadi nggak cuma yang paham sinetron atau novelnya, tapi yang baru yang belum pernah tahu ceritanya pun jadi terekspos gitu. Dan di situ kita mengenalkan, udah mulai sedikit-sedikit memberikan seeding tentang karakter-karakter yang ada di universe-nya Wiro gitu. Dan nanti akan, plan kita juga ada beberapa untuk pengenalan-pengenalan berikutnya. Akan berlanjut di sequel-nya nanti. Oke, nanti kita masih akan ngobrol lagi di sekelan berikutnya. Mbak Lala, pemirsa kami akan segera kembali. Ya, pemirsa kita lanjutkan lagi. Bincang-bincang kita bersama dengan Mbak Lala Timoti di sini. Mbak Tadir, tadi kita cerita soal dunia film. Tetapi kalau misalnya, mimpilah dari dunia film, ada nggak sih yang ingin Mbak Lala wujudkan? Mimpi ya, mimpinya sih pengen bisa bikin film terus selamanya gitu, sampai tua, sampai udah nenek-nenek gitu ya. Pengen bisa terus ada di dunia film karena saya menemukan passion dan kecintaan saya lewat film. Oke, tapi tadi Mbak Lala sempat menyinggung bahwa film ini adalah dunia yang akhirnya Mbak Lala masuki setelah 10 tahun memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Berarti dengan kata lain, keluarga juga merupakan kata yang penting dong. Oh, pasti. Pastinya. Dan sejauh ini apakah bisa berjalan beriringan seperti itu atau supportnya itu seperti apa sih? Iya, saya selalu melibatkan anak-anak dan keluarga dalam pekerjaan saya gitu. Dan mereka tahu banget, paham banget dengan kegiatan saya dan anak saya yang nomor dua juga sekarang udah mulai bikin short film. Sekarang dia udah di SMA, tapi dia udah mulai bikin-bikin short film dan saya nggak boleh ikut campur, tapi ternyata dia punya bakat gitu. Justru maksudnya itu dia merasa, saya justru bangga karena dia mau mandiri dan punya visinya dia sendiri gitu. Iya, pastinya harus berjalan beriringan gitu ya, karena tanpa mereka juga saya ini bukan apa-apa gitu. Dan 10 tahun juga bukan berarti bahwa terus kemudian meninggalkan, tapi karena memang mereka sudah punya support system dan saya bisa punya sesuatu yang saya pegang gitu. Karena sebagai manusia, sebagai perempuan, rasanya kita juga harus punya sesuatu sih gitu, nggak cuma juga hanya bergantung saja gitu. Nah, sebagai perempuan itu dari tadi, dunia film ini kan juga ya kalau mungkin kalau kita bicara seringkali juga apa ya, dunia yang banyak sekali, dunia yang keras juga untuk perempuan. Mau itu mau di depan layar, maupun juga di belakang layar. Nah, apa yang apa ya, apa prinsip atau apa yang selalu Mbak Lala pegang untuk survive di dunia film ini? Saya produk keluaran dari sekolah SMA yang semuanya notabene perempuan semua, Tarakanita. Dan saya selalu diajarkan oleh kepala sekolah untuk bisa bersaing gitu. Dan rasanya perempuan sih sudah cukup berdaya, perempuan Indonesia. Dan nggak pernah menempatkan posisi bahwa saya perempuan dan saya nggak bisa komplit sama laki-laki sih. Jadi rasanya di industri film juga, di industri film Indonesia untuk status atau sebagai produser itu tidak mengalami, rasanya tidak mengalami hal-hal yang jadi hambatan gitu, sebagai perempuan. Dan kalau dilihat produser film Indonesia yang indi-indi, justru tuh kebanyakan perempuan. Jadi Miralas Mana, Shanti Harman, terus Miss Ketaw Rizia gitu ya. Justru produser-produser indi ini sebenarnya kan challenge-nya paling besar gitu. Tapi kebanyakan justru perempuan gitu. Mungkin karena kita punya kelebihan multitasking, sehingga perempuan di jabatan produser film rasanya jadi cocok banget gitu. Kelas juga biasanya kan katanya perempuan itu lebih apa ya, lebih atensi ke detailnya itu. Iya, biasa jadi ibu-ibu kan ya, ngatur semuanya. Basically kan produser itu kan management, memanage budget dan memanage orang dan juga memanage schedule gitu. Dan ya multitasking sangat dibutuhkan dalam jabatan sebagai produser. Nah, kalau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan Indonesia? Wah, pesan ya. Mungkin bukan pesan sih, tapi juga hal yang selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri gitu. Bahwa kita harus tidak cepat putus asa. Kegagalan itu biasa, kita harus maju terus. Kegagalan itu dijadikan pecutan. Kemudian juga kita nggak boleh cengeng gitu. Harus tough juga dalam menghadapi segala sesuatu ini. Oke, target yang ingin dicapai paling dekat itu apa? Target yang ingin dicapai saya ingin produksi lagi, produksi film secepatnya. Dan tentunya juga menggarap universe dari Wiro Sableng. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Ya, so far itu. Oke, baik. Semoga sukses dan kita terima kasih sudah hadir di Female Zone. Dan pemirsa demikianlah Female Zone kali ini. Saya Ami Ardini, mundur diri, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton!